Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara membuat sistem informasi apotik Ada pun caranya disini saya akan masuk ke web browser saya Google Chrome Kemudian setelah masuk saya akan mendownload aplikasi apotik gini Setelah itu Google Drive tidak dapat membina file ini dari virus tetap download karena itu bukan virus Kemudian setelah itu saya akan download database-nya juga Nanti saya akan sediakan link-nya di deskripsi sehingga anda pun juga bisa mendownload dan anda juga bisa mencoba-cobanya Kemudian setelah selesai download-nya saya akan show in folder Seperti ini ya show in folder kemudian setelah itu saya akan membuatkan foldernya Dengan cara new folder disitu saya akan tulis apotek jadi nama foldernya harus apotek ya Kemudian saya akan pindahkan ke dalam foldernya itu lalu saya extract here ya Ada pun passwordnya www.stockcoding.com Kemudian setelah itu oke Tunggu sampai proses extract file-file-nya selesai Anda tunggu karena di dalam file zip apotek ini itu lumayan banyak file-nya yang akan di extract Sehingga cukup memakan waktu yang lama Anda bisa menunggu sambil minum-minum kopi terlebih dahulu Atau bisa sambil baring-baring Kalau lama anda bisa skip ya videonya Anda lanjutkan saja Oke tinggal sedikit lagi Proses extract-nya selesai Oke sudah selesai Kemudian saya akan membuatkan foldernya disitu Namanya database Lalu saya akan pindahkan database-nya ke dalam folder tersebut Setelah itu saya akan extract Extract here Extract disini Passwordnya sama dengan tadi www.stockcoding.com Oke Ketika sudah selesai Saya akan copy itu Saya akan masuk ke local disk C SAM AT-DOX Lalu saya akan pastikan ke dalam situ Tunggu sampai proses coping selesai Oke kemudian setelah itu saya akan nyalakan SAM control panelnya Kalau anda belum nyalakan anda nyalakan terlebih dahulu Kemudian saya akan masuk ke web browser lagi Saya akan tuliskan localhost phpmedmin Kemudian setelah masuk ke localhost phpmedmin Anda buatkan database-nya Namanya apotek Kemudian setelah itu anda upgrade Lalu anda import database-nya Lalu choose file Anda cari database-nya Yang berekstensi SQL Masuk ke database Apotek.skl Oke Terus open Lalu Anda klik Go ya Itu Go Oke jadi Database-nya sudah terimpor semua Setelah itu anda masuk lagi ke pencarian ya Ada pencariannya Anda klik itu Lalu tulis disitu localhost Garing Nama folder yang tadi apotek Terus diakhiri dengan garing Oke Ini sudah berhasil ya Jadi sistem informasi apotek Rumah sakit hewan Pro Soepan Ada Beranda Obat Kategori obat Ada pemasok Jadi Anda bisa coba-coba ya Anda coba-coba Untuk menjalankannya Kemudian setelah itu Jika anda minat Untuk mengembangkannya Anda bisa Mengedit kodingannya Anda edit kodingannya Ini bisa digunakan Pada usaha Apotek anda ya Untuk mengembangkan Usaha apotek anda Semoga bisa Bermanfaat ya Demikianlah informasi Yang bisa saya sampaikan kepada anda Like video ini jika anda suka Comment jika anda ingin Memberikan saran yang bermanfaat Dan share kepada teman-teman anda Jika anda ingin berbagi ilmu Saya Ahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Jika anda ingin beri ilmu Terima kasih.